Di situ, Pak. Oh, ambillah sepuluh. Beras aruk berbahan singkong merupakan pangan tradisional khas Bangka. Salah satu pengrajin beras aruk berada di Kecamatan Mendo Barat, Kebupaten Bangka, adalah Hajah Suryani yang telah mengembangkan industri rumahan ini sejak tahun 2010. Berbagai kendala dihadapinya dalam mengembangkan beras aruk, seperti mesin pengolahan, listrik, dan sumber air. Pemasarannya masih terbatas, yaitu di apotek, pasar, ke kantor ketahanan pangan, kebupaten atau provinsi, dan lainnya juga. Ia bersama kelompoknya bisa menghasilkan beras aruk 50 kg dalam satu minggunya. Produksi beras aruk atau beras singkong masih terbatas, karena mahalnya biaya operasional, sehingga masih diproduksi dalam skala industri rumahan. Dari 2010, sebenarnya dari kecil udah kenal ini beras aruk, jadi, karena sekarang kan tidak dibudidayakan lagi oleh masyarakat yang dahulu, terus sekarang 2010 mulai mengolahkan beras aruk, meningkatkan provinsi yang lama. Ada nggak kendala-kendalanya dalam mengolah beras aruk ini? Banyak sekali, Pak. Terutama masalah ini mesin, masalah industri-nya dan listrik rumah sumber air. Tujuan Suryani membuat beras aruk ini untuk melanjutkan tradisi nenek moyang, yang telah lama ditinggalkan oleh banyak orang. Beras aruk yang diproduksinya terlihat berbeda dan lebih putih serta kenyal. Harga beras aruk sendiri saat ini mencapai 10 ribu rupiah per kilogram. Sementara beras premium di pasar rata-rata seharga 11 hingga 12 ribu per kilogram. Dari Mendo Barat, Kebupaten Bangka, Firman Syah Muwartaka. Terima kasih telah menonton!